Tragedi nuklir Chernobyl pada 26 April 1986 menjadi salah satu bencana yang paling mengerikan. Meski kini wilayah tersebut seperti kota mati tanpa adanya aktivitas manusia, namun beberapa spesies hewan kini menjadi penghuni di lingkungan yang tidak ramah tersebut. Pada bencana yang terjadi di 40 tahun lalu, banyak anjing peliharaan dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja di pembangkit listrik. Meski tanpa pemilik dan menghadapi ancaman radiasi, populasi hewan peliharaan manusia ini pun masih ada sampai sekarang. Diperkirakan sebanyak 800 anjing semiliar saat ini tinggal di sekitar Chernobyl, termasuk di beberapa area yang paling terkontaminasi. Studi baru-baru ini menemukan paparan radiasi mungkin membuat mereka berbeda secara genetik dari anjing lain di dunia. Belum diketahui apa dampaknya terhadap kesehatan, penampilan, dan perilaku anjing, tetapi ketahanan mereka untuk bertahan hidup hampir 4 dekade di tempat yang tidak terduga itu tidak dapat dikalahkan. Katak pohon timur biasanya berwarna hijau cerah, tetapi katak pohon Chernobyl terlihat sedikit berbeda. Katak yang ditemukan di zona pengecualian ini umumnya berwarna jauh lebih gelap, bahkan terkadang hitam pekat. Menurut para peneliti, perbedaan yang mencolok ini adalah hasil dari evolusi yang cepat sebagai respons terhadap radiasi. Katak dengan warna yang lebih gelap memiliki lebih banyak melanin yang diketahui dapat mengurangi efek ultraviolet serta radiasi pengion. Oleh karena itu, individu yang berwarna gelap lebih kecil kemungkinannya untuk menderita kerusakan sel akibat paparan radiasi. Kuda liar yang terancam punah juga berhasil bertahan hidup di zona pengecualian. Mereka menggunakan bangunan yang ditinggalkan sebagai tempat berlindung. Sekitar 30 kuda prezewalski diperkenalkan ke zona pengecualian pada tahun 1998 dalam upaya menyelamatkan spesies tersebut dari kepunahan. Populasi mereka kini diakini hanya sekitar 150 ekor di dalam zona pengecualian, dengan 60 ekor kuda lainnya melintasi perbatasan di Belarusia. Selain hewan-hewan tersebut, ada beberapa spesies lain yang menghuni wilayah bencana Sernobil, seperti salah satunya burung walet. Namun, paparan radiasi justru membuat burung walet ini memiliki tingkat mutasi 2 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tempat lain di Ukraina. Sementara itu, tikus yang tinggal di zona pengecualian ditemukan lebih mungkin terdampak katarak. Satu studi menggunakan kamera jebakan juga menangkap gambar hewan lain, seperti carpelai, burung Eurasia, burung hantu kuning kecoklatan, murai, serta elang ekor putih di dalam zona tersebut. Tanpa manusia, Sernobil telah menjadi tempat bernaung yang aman bagi berbagai jenis hewan. Faktanya, kini Sernobil menjadi salah satu cagar alam terbesar di Eropa yang terbentang seluas 2.600 km persegi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!